Perintah Maut Jeli 17 Sam Kiong Chu menoleh kepala, menghadapi Chyok Biong Tai Su, dari topeng perunggunya, sepasang matu yang bening berkilauan. Memantulkan cahaya tajamnya yang sangat dingin. Hati Chyok Biong Tai Su tercekat, pikirnya, tentunya orang ini bernama Sam Kiong Chu. Terdengar Sam Kiong Chu berkata, tentunya kau yang bernama Chyok Biong Tai Su bukan? Omi Tohut, Chyok Biong Tai Su merangkap kedua tangan. Lolap Chyok Biong dari bagian Lohontong Siaulim Sye. Kejadian yang kita tuturkan di atas tadi berlangsung pada detik yang saling susul, pertempuran Leng Chu Panji Hitam dan Putim Su Tai terhenti. Pertarungan Leng Chu Panji Putih dan Ian Yeusan juga terbengkalai, masing mengundurkan diri di pihaknya, menantikan perkembangan berikut yang terjadi. Sam Kiong Chu menghadapi Chyok Biong Tai Su, dengan dingin ia berkata, Oho, pantas saja kalian tidak takut kepada partai Ngo Hal Bun, ternyata mendapat baking kuat, heh. Hoi, Tiang Loh Siaulim Pei dari mana yang membantu kalian? Chyok Biong Tai Su termangu di tempat. Sam Kiong Chu berkata, Hei, siapa orang itu? Chyok Biong Tai Su menoleh ke arah lenyapnya bayangan hijau, terlalu gesit gerakannya, terlalu cepat, maka wajah orang tersebut tidak bisa dilihat jelas, hanya tampak bayangan gulungan hijau yang saling gelinding, yang lari kian kemari, kemudian lenyap di dalam kelenteng Ceng Lian Sia. Ternyata Sam Kiong Chu menanyakan asal-usulnya orang tersebut, karena itulah Chyok Biong Tai Su menggelengkan kepala dan berkata, Lolap sendiri juga tidak tahu. Dengan dingin Sam Kiong Chu berkata, Enak saja lepas tangan begitu, heh, eh. Dia masuk ke dalam kelenteng, bagaimana kau tidak tahu? Betul Lolap tidak tahu, berkata Chyok Biong Tai Su. Walau pertempuran di antara pimpinan Partai Ngo Hangbun dan Krik Cheng Lian Sia sudah terhenti, anak buah Partai Ngo Hangbun masih mengadakan penyerangan, ini waktu Sam Kiong Chu mengulapkan tangan. Seorang pelayan berbaju hijau mengetok sesuatu. Itulah tanda penghentian bertempur. Maka orang dari Partai Ngo Hangbun yang menyerang barisan Lohantin mengundurkan diri. Di saat ini, Sam Kiong Chu berkata lagi, Hayo, panggil orang itu keluar, hendak kulihat bagaimana bentuk Cok Congornya. Sebelum Chyok Biong Tai Su bisa menjawab tantangan tadi, terdengar satu suara yang lantang, dan orang itu berkata, Hei, hei, Cok Congorku berada di tempat ini. Suatu bayangan meluncur turun dari sebuah pohon yang tidak jauh dari tempat mereka, Itulah bayangan si orang baju hijau, bayangan seorang pemuda yang ceket ganteng, berdiri di depan Sam Kiong Chu. Bukan Sam Kiong Chu saja yang terkejut, Cok Biong Tai Su juga tercekat. Pemuda ini memiliki ilmu yang luar biasa, tanpa bisa disadari oleh semua orang dia masuk ke lenteng dan keluar lagi, bersembunyi di atas pohon yang tidak jauh dari tempat mereka berada itu. Cok Biong Tai Su pernah mendengar cerita dari Yan Ye Usan, segera ia menduga kepada Lee Sia Usan Sam Kiong Chu menghadapi orang tersebut dan bertanya, bagaimana sebutan tuan? Pemuda berbaju hijau memberi hormat. Ia berkata, Haa, kau tidak kenal kepadaku, tapi aku kenal baik kepadamu. Di balik topeng perunggu yang menakutkan itu tentunya terdapat satu wajah yang menarik, Sam Kiong Chu, betul seorang ajaib. Selamat bertemu. Lagi kata yang mengejutkan Sam Kiong Chu, tapi dia berhasil menenangkan gejolak hatinya, berdengus dan membentak, Manusia congkak, buka tutup kerudungmu itu. Ternyata pemuda berbaju hijau masih menggunakan tutup kerudung. Sebagai jawaban dengan suara yang tidak kalah congkaknya pemuda berbaju hijau berkata, Orang dari golongan kalian menggunakan tutup kerudung mukanya. Dan kau, Sam Kiong Chu juga menggunakan topeng perunggu, apa salahnya kalau mengikuti jejak kalian, tutup kerudung? Seperti ini mengapa harus dibuka, aku tidak memaksa kau membuka topeng perunggu yang menakutkan itu. Mengapa kau harus memaksa orang membuka tutup kerudung muka? Apa tidak keterlaluan? Dengan dingin Sam Kiong Chu bertanya, Hei, orang yang menghentikan pertempuran tadi, telah masuk ke dalam kelenteng, tentunya dirimu. Pemuda berbaju hijau balik bertanya, Apa Sam Kiong Chu masih kurang yakin? Sepasang sinar metu Sam Kiong Chu memancarkan sinar metu pembunuhan, ia berkata, Titik dua bah. Belum pernah ada orang berani mengucapkan kata ini kepadaku. Ha, ha, orang itu tertawa. Ternyata kejadian itu sudah terjadi. Kau hendak membela kelenteng Ceng Lian Siai bertanya Sam Kiong Chu. Setiap orang wajib membela keadilan dan kebenaran jawab si baju hijau. Baik, berkata Sam Kiong Chu, biar kau kusinkirkan dahulu. Terus, jari Sam Kiong Chu terangkat sedikit, dari sana meluncur ruat yang tidak terlihat menusuk ke arah si pemuda berbaju hijau. Pemuda berbaju hijau tidak mengelak datangnya serangan, tampak ia berdiri tegak, tiba bajunya bergelembung, itulah kekuatan tenaga dalam dan ia menerima serangan dari jarak jauh tadi. Maka patah pula serangan Sam Kiong Chu. Hal tadi membuat Chiyok Deng Tai Su yang menyaksikan jalannya pertandingan terkejut, ia bergumam. Umur Li Siaosan ini masih muda, ternyata ia sudah memiliki tenaga murni yang bisa mengekang dirinya. Bah terdengar suara dengusan Sam Kiong Chu. Pantah saja kau mempunyai kecongkakan luar biasa, ternyata kau berisi juga, hanya ilmu kepandayan yang seperti ini, berani menantang partai Ngo Hangbun. Hayo keluarkan pedangmu, berani kau bertanding ilmu pedang? Seorang yang berani datang ke tempat ini tentu berani menanggung segala akibatnya, berkata si pemuda berbaju hijau. Mendapat penghormatan Sam Kiong Chu, betul aku menjadi gembira, sebetulnya, ada sesuatu yang hendak ku katakan. Apa yang hendak kau katakan bertanya Sam Kiong Chu. Aku Li Siaosan. Buka tutup kerudungmu bentak Sam Kiong Chu. Kali ini Li Siaosan tidak menolak, perlahan ia membuka tutup kerudung mukanya, tampak seorang pemuda yang cakep dan ganteng. Li Siaosan bentak Sam Kiong Chu. Berulang kali kau mengganggu usaha kami, apakah sudah bosan hidup? Sam Kiong Chu, semua orang ditakdirkan untuk hidup. Kita wajib menerima berkah-berkah ini. Tapi hidup tanpa perdamaian bukanlah hidup yang kita harapkan. Hanya inikah obrolanmu? Sabar, biar bagaimana, perdamaian itu lebih abadi daripada peperangan. Oh, hendak menjadi juru damai, kau takut menghadapi pertempuran? Menerima tantanganku. Tanda tanya. Huli Siaosan berdengus. Orang yang cinta damai bukan berarti takut kepada kekerasan, maksudku alangkah baiknya kalau kita mengadakan pertukaran tawanan perang. Tawanan apa bentak Sam Kiong Chu? Seseorang anak buah Sam Kiong Chu, ada. Seorang yang menggunakan nama Samaran Duta. Keliling, ia menyamar putri ketua pengandungan Jaya Chin Shok Tin, tapi berhasil diketahui oleh kami, kini telah menjadi orang tawanan kita. Sepasang sinar matu Sam Kiong Chu memancarkan kemarahan yang meluap, ia menoleh ke samping, menatap Kue E. Hohwat dan membentak. Kue E. Hohwat. Kue E. Hohwat menunduk kepalanya. Sam Kiong Chu membentak lagi, Kue E. Hohwat, bagaimana keadaan Han Sia Yong? Mengapa tidak memberi laporan? Tersipu Kue E. Hohwat menjawab, menurut keterangan Leng Chu Panji Putih. Terdengar suara tertawa besar dari si hakim bermuka merah yang Ye Usan, ia tampil ke depan dan berkata, untuk jelasnya, biar aku yang memberi penjelasan. Anak buah partai Gou Hang Bun yang bernama Han Sia Yong sudah menggantikan diriku, mati di bawah senjata-senjata rahasia Kue E. Hohwat dan empat panji berwarna, dan sesudah itu, aku mewakili Han Sia Yong menyamar menjadi diriku sendiri. Ha, 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 ha. Betapa geramnya Sam Kiong Chu, terdengar dari suara giginya yang gemerutuk, memandang Kue E. Hohwat dan bertanya, apa betul ada kejadian yang seperti ini? Wajah Kue E. Hohwat menjadi merah, ia malu. Pelintat-pelintut menjawab, hamba salah set, kira bisa terjadi kejadian tersebut. Sam Kiong Chu berdengus dan berkata, hebat sekali pekerjaan kalian heh? Kue E. Hohwat menundukan kepala, tidak berani memberi jawaban. Sam Kiong Chu, suasana itu dicetuskan oleh Lee Siaw San bagaimana pendapatmu kalau kita membuat pertukaran tawanan perang? Huh berkata Sam Kiong Chu. Kau mempunyai maksud untuk menukar seorang bawahanku dengan putri ketua pengandungan Jaya Chin Shok Tin. Tanda tanya, Apa nilai perbandingan itu kurang stabil bertanya Lee Siaw San tentu saja menguntungkan pihakmu. Kami bersedia mengadakan tambahan. Seorang anak buah lengcu panji hijau yang bernama Sim Siang telah jatuh ke dalam tangan kami, dia dipinjam oleh lengcu panji hitam menyamar menjadi Liao Win Nikou dan penyamaran itu juga sudah pecah. Kedudukan putri pengandungan Jaya, betapa agung, apa boleh ditukar dengan mereka potong Sam Kiong Chu. Sabar berkata Lee Siaw San malam ini lengcu panji hitam telah mengutus tiga orangnya membuat penyelidikan, dua telah tertawan di dalam kelenteng dan kedua orang ini bila juga menjadi tambahan, bagaimana empat ditukar satu. Tanda tanya, Kita bersedia membebaskan keempat orang tadi, kalau saja Sam Kiong Chu bersedia membebaskan Nona Chin Shok Tin. Sam Kiong Chu tertegun memandang ke arah Kwee Hu Huat dan membentak. Begitu banyak orang kita yang jatuh ke dalam tangan mereka? Badan Kwee Hu Huat menjadi gemetaran, dengan suara yang tidak lancar ia menjawab, hamba juga baru saja tahu. Huh Sam Kiong Chu mengeluarkan dengusan. Bagaimana bertanya Lee Siaw San, apa? Sam Kiong Chu bersedia mendengar saran-saran ini? Dengan menggelengkan kepala Sam Kiong Chu berkata, Aku tidak setuju. Sebagai seorang juru damai, aku menjadi cemas sekali, berkata Lee Siaw San. Kukira langkah Sam Kiong Chu kurang bijaksana, langkah itu adalah kesalahan yang terbesar. Apa artinya kesalahan yang terbesar bentak Sam Kiong Chu? Lee Siaw San berkata, Maksud tujuan gerakan Sam Kiong Chu di malam ini adalah membasmi dan menghancurkan Cheng Lian Siaid dan Chiyok Chuk Em, sesudah itu menguasai empat datuk persilatan, menguasai rimba persilatan dan dengan demikian partai Ngo Hang Bun hendak menjadi raja dari rimba persilatan. Sepasang sinar metu Sam Kiong Chu berkilat, ditatapnya terus-menerus dan berkata, Teruskan keteranganmu. Tapi situasi tidak menguntungkan untuk partai Ngo Hang Bun, berkata Lee Siaw San kenyataan yang sudah terbentang di depan mata, Chiyok Chuk Em bebas dari bahaya cengkraman Ngo Hang Bun. Cheng Lian Siai juga bukan sendirian, kami bersedia membela dengan titik darah yang penghabisan, bertempur belum tentu bisa menentukan kemenangan berada di pihak siapa. Masih suatu tanda tanya. Yang jelas, banyak anak buah partai Ngo Hang Bun jatuh ke dalam tangan kami, rencana kalian bisa saja kami beberkan, demikianlah partai Ngo Hang Bun akan menjadi sasaran rimba persilatan, tidak mungkin melaksanakan tujuan yang terencana baik itu. Tiba tangan Sam Kiong Chu Trayun, dengan lengkingan yang panjang berkata, semua ini gara munculnya dirimu. Lee Siaw San menepuk datangnya serangan bokongan itu, tertawa panjang dan berkata, Sabar, Nona Manis. Yang aneh, cemohan Nona Manis itu tidak membawa reaksi besar, tidak terjadi perubahan pada diri Sam Kiong Chu di balik topeng perunggunya itu. Kedua orang terpisah, gelombang tenaga mereka terpecah keempat penjuru dan buyar di antara para jago yang berada di tempat itu. Chiyok Beng Tai Su, Puting Su Tai dan Yen Ye Usan turut merasakan adanya gelombang kekuatan buyar itu. Di dalam hati masing-masing berkata, Hebat! Sambil bicara, mereka telah mengadu tenaga dalam. Mereka memuji kekuatan Lee Siaw San, dan mereka tercekat akan ilmu kepandaian Sam Kiong Chu. Ya, Lee Siaw San dan Sam Kiong Chu telah mengadu kekuatan batin, mereka masih berdiri tegak berhadapan. Sam Kiong Chu, Lee Siaw San tidak meneruskan pembicaraannya. Ada apa bentak Sam Kiong Chu? Lee Siaw San berteleng kepala. Sam Kiong Chu, panggilnya lagi. Ketahuilah, sepandai-pandainya Tupai melompat, bukan berarti ia telah merajai, menguasai di bidang perlompatan. Semahirnya seorang jago silat, tidak mungkin bisa menaklukan semua rimba persilatan. Partai Go-Hang Bun hendak berkuasa di atas takhta kanong? Ini sudah bukan rahasia lagi. Pikirlah dua kali, sebelum mengambil langkah-langkah yang tidak bisa ditarik pulang. Ha, ha, Sam Kiong Chu tertawa besar, berkumandang di daerah sekitar tempat itu. Hanya obrolan yang semacam ini yang hendak dikembukakan? Baiklah, Sam Kiong Chu tidak membutuhkan duta kelilingmu. Berapa banyak rahasia yang bisa keluar dari mulutnya? Celakalah, kalau rahasia Go-Hang Bun itu jatuh ke dalam tangan kami. Jangan kau mimpi, tidak mudah untuk mengorek keterangan darinya, berkata Sam Kiong Chu dingin. Memang tidak mudah. Tapi bisa saja bukan? Sam Kiong Chu harus berpikir lama, tampak topeng perunggunya yang berkilat itu dan tampaknya ia tidak berdaya untuk berkeras lagi. Beberapa saat kemudian, dengan nada yang agak mendingin ia berkata, Baiklah, kau memang pandai bicara. Aku bersedia menukar tawanan. Li Xiao San berkata, Sebelumnya kami mengaturkan banyak terima kasih. Asal Sen, Kiong Chu tidak membuat seorang Chin Shok Tin duplikat lagi. Kau tidak percaya Sam Kiong Chu naik darah. Siapa yang tidak percaya kepada Sam Kiong Chu? Tanda tanya. Sebagai salah seorang pemimpin Go-Hang Bun, kami wajib percaya. Sayang sekali pernah terjadi kejadian palsu. Tentunya bukan buah tangan Sam Kiong Chu. Kami lebih suka berhubungan dengan Sam Kiong Chu. Nah, bila tawanan itu harus ditukar, aku segera mengutus orang untuk membawa Chin Shok Tin ke tempat ini. Dan ku harap saja kalian bisa menyerahkan orang kami kepadanya. Tunggu dulu, berteriak Putin Sutai. Bagaimana keadaan muridku? Sam Kiong Chu tidak menggubris teguran itu, menoleh ke sampingnya, di sana berdiri kue e huwat, dan kepada orang ini dia memberi perintah. Kue e huwat tolong kau ambil Chin Shok Tin dan Liao Win Sutai. Bawa mereka ke tempat ini, serahkan kepada mereka untuk ditukar dengan orang kita. Baik, kue e huwat menerima perintah, berbalik dan berjalan pergi. Dan kau Sam Kiong Chu menundingkan jarinya ke arah Li Siaw San. Berani kau bertanding secara perorangan? Li Siaw San menganggukan kepala, aku selalu siap menerima tantangan. Jangan lupa, esok malam jam 3 ku nantikan kehadiranmu di Yen Chu Kie. Jam 3 tepat, boleh kau nantikan kehadiranku di tempat itu. Undangan hanya untuk seorang. Jangan mengundang bala bantuan. Tentu. Yang mengundang bala bantuan, bukan manusia sejati. Li Siaw San menerima semua tantangan. Ku nantikan kehadiranmu di Yen Chu Kie, berkata Sam Kiong Chu, sesudah itu ia mengajak rombongannya meninggalkan tempat itu. Cheng Lian Sia bebas dari cengkeraman maut. Semua orang mengeluarkan lahan napas lega. On Mi Tuhut, Chiyok Dieng Tai Su menyebut nama. Buda. Ia menghampiri Li Siaw San dan menyekal tangannya, dengan terharu memandangi pemuda itu, Sia Chu telah banyak menolong kami. Jasa Sia Chu tidak akan kami lupakan. Li Siaw San melepaskan pegangan tangan Chiyok Beng Tai Su, ia membalas hormat dan berkata. Titik 2. Tidak lama lagi, orang Go Hang Bun itu balik kembali, harap Tai Su berhati, Bo Ampua masih mempunyai lain urusan, selamat tinggal. Tubuhnya melejit, meninggalkan tempat itu. Kesan Putin Su Tai kepada Li Siaw San kurang baik, ia berdengus, huh, sombongnya. Tapi Yen Yew San berkata, ku kira dia hendak membuntuti orang Go Hang Bun itu. Mengapa Li Siaw San cepat meninggalkan semua orang? Seperti apa yang Yen Yew San duga, pemuda itu masih harus menyelesaikan tugasnya. Perlahan hendak menyingkap sedikit ke misteriusan partai Go Hang Bun. Bab 56. Malam pekat gelap. Sebelum matahari pagi menyingsing, itulah keadaan yang paling gelap. Gedung keluarga Kang diliputi oleh kabut tebal. Tiba-tiba, satu sosok bayangan melesat ke atas tembok pekarangan, dan lenyap di balik semak-semak. HMMM, terdengar suara dengusan, tampak seorang pemuda memandang ke arah kamar Kang Puh Ching. Siapakah pemuda ini? Dia jago muda kita, Kang Hon Ching. Ia memperhatikan kamar Seng Toa Ko beberapa saat. Lagi Kang Hon Ching mengeluarkan suara dengusan hidung, HMM. Langkah Kang Hon Ching diayun ke arah kamar Kang Puh Ching. Perlahan-lahan ia mengetuk. Tok, tok, tok. Tidak terdengar suara jawaban. Sebagai putra pertama Datuk Selatan, tidak seharusnya kalau hal itu bisa terjadi. Betul, di dalam keadaan pulas, daya refleks seorang yang melatih ilmu silat mempunyai konsentrasi yang kuat, baru dia bisa menjegoi rimba persilatan. Tok, tok, tok. Lagi Kang Hon Ching mengetuk pintu. Siapa kali ini terdengar suara pertanyaan Kang Puh Ching? Toa Ko, buka pintu, jawab Kang Hon Ching. Pintu terbuka, di sana tampak kepala Kang Puh Ching yang masih kusut, ia baru bangun tidur. Memperhatikan adiknya dengan rasa tercengang. Hai, kemana saja beberapa hari ini kau pergi bertanya Sang Toa Ko dengan penuh perhatian. Kang Hon Ching memasuki kamar itu, mengambil tempat duduk. Diikuti juga oleh Kang Puh Ching. Kini kedua saudara itu duduk berhadapan. Kemana saja kepergianmu ulang Kang Puh Ching lagi. Kang Hon Ching meninggalkan gedung keluarga Kang tanpa memberi tahu kepada Toa Ko-nya. Sebagai seorang saudara tua, pantaslah rasanya untuk memberi teguran. Toa Ko, beberapa hari ini Xiao Teh sudah mengubah wajah dan menjelma sebagai Li Xiao San. Li Xiao San berkata Kang Puh Ching terkejut. Mengapa tidak memberi tahu kepadaku? Kau menyusahkan orang saja. Kukira diculik orang. Beberapa orang yang kuberi tugas untuk mencari dirimu tidak berhasil. Kemana saja kau pergi? Xiao Teh baru saja kembali dari kelenteng Cheng Lian Sie. Kelenteng Cheng Lian Sie Kang Puh Ching memperlihatkan wajahnya yang serius. Apa kerjamu di kelenteng itu? Toa Ko betul tidak tahu, atau pura tidak tahu? Tanda tanya. Bagaimana aku bisa tahu? Baru kemarin lohor. Aku kembali dari kota Tinkeng. Usahaku sia. Oh, mungkinkah kau dalam taraf tugas menyelidiki drama pembunuhan Lian Sie Ulan? Bukan. Eh, apapula yang terjadi? Hari ini seperti ada sesuatu yang aneh. Memang, ada sesuatu yang aneh. Bukankah Toa Ko juga baru kembali dari kelenteng Cheng Lian Sie? Ye, mengapa seperti tidak tahu apa yang terjadi? Maksudmu? Toa Ko masih ingat kepada lengcu panci hitam? Tanda tanya. Orang yang menyamar menjadi diriku itu ya? Oh, Kang Puh Ching menepok kepala. Mungkinkah dia main lagi? Menyamar sebagai diriku, melakukan kejahatan? Bukan. Jite, katakanlah. Apa yang terjadi? Berkata Kang Puh Ching kewalahan. Sulit diterima. Tapi inilah kenyataan, berkata Kang Hon Ching. Lengcu panci hitam turut serta di dalam penyerangan ke arah Cheng Lian Sie. Sesudah membubarkan diri, ku bayangi dirinya. Dia menuju ke arah sini. Mendahului gerakannya, aku bersembunyi di belakang taman. Dan sesudah itu kehilangan jejaknya. Wajah Kang Puh Ching menjadi pucat. Ia menghilangkan jejak di tempat kita tanyanya. Betul berani. Memang seorang yang pemberani, berkata Kang Hon Ching. Tapi dia telah memasuki jaring yang dipasang. Tidak bisa lari lagi. Kau sudah tahu tempat persembunyiannya segera, berkata Kang Hon Ching. Sesudah itu, ia berteriak ke arah lain, Saudara Goan, kau boleh keluar dari tempat persembunyianmu. Saudara Goan, siapakah yang dipanggil? Mungkinkah Goan Tian Hoat? Dimana pula Goan Tian Hoat selama ini? Tepat. Dari kolong tempat tidur, Kang Puh Ching bergerak sesuatu bayangan, di sana menongol kepala orang, itulah kepala jago muda yang memiliki kecerdikan luar biasa, murid He Yang Pei yang terpercaya, Goan Tian Hoat. Kang Puh Ching mengeluarkan jeritan kaget, tangannya bergerak, memukul kepala orang tersebut. Gerakan Kang Hon Ching lebih cepat lagi, sebelum Sang Toa Ko bisa melakukan sesuatu yang merugikan Goan Tian Hoat. Ia sudah menyekal pergelangan tangan itu, menotok jalan darahnya. Kang Puh Ching tidak berdaya. Kuharap Toa Ko bisa menjaga kesabaran, jangan terkena tekanan darah tinggi, mengancam Kang Hon Ching. Kang Puh Ching lung lay lemas. Kang Hon Ching memandang Goan Tian Hoat dan bertanya, Saudara Goan, dimana disembunyikan olehnya? Di sini, jawab Goan Tian Hoat sambil menarik keluar sebuah peti kecil. Dibukanya peti itu, isinya sangat sederhana, hanya seperti pakaian seragam hitam, komplit dengan panji hitam dan tutup kerudungnya. Itulah pakaian lengcu panji hitam. Sebagai menghadapi seorang pesakitan, Kang Hon Ching menatap wajah Toa Ko-nya dalam, ia bertanya sedih, apa artinya permainan ini? Kang Puh Ching berkerut alis, sebagai orang yang bersalah, ia menundukkan kepala dengan suara. Parau berkata, Jietue, kau harus bisa memahami kesulitanku. Kesulitan apa yang sedang dihadapi oleh Kang Puh Ching. Kang Hon Ching menjadi ragu. Giliran Goan Tian Hoat yang mengambil alih pengacara setempat, tertawa ringan ia berkata. Tidak guna menyangka lagi. Kang Puh Ching mendongakan kepala menantang sepasang sinar metu Goan Tian Hoat, dia boleh merasa malu kepada Kang Hon Ching, tapi ia tidak takut kepada Goan Tian Hoat, mengingat orang ini hanya sebagai pengurus gedung di dalam keluarganya. Saudara Goan, ia berkata, dimisalkan telah terjadi kesalahan atas diriku, mungkinkah kau berani melakukan sesuatu? Kau masih meragukan keaslianku? Tidak perlu disangka lagi, berkata Goan Tian Hoat. Bab 57. Kedudukan Kang Hon Ching agak terjepit, ia sudah berhasil membuka kedok penyamaran si Leng Chu Panji Hitam. Ternyata Leng Chu Panji Hitam adalah saudaranya sendiri. Apa yang bisa dilakukan? Memperhatikan dari segala sudut, ia tidak bisa menyangsikan keaslian dari Toako itu. Logat pembicaraan, bentuk tubuh, wajah muka dan segalanya, persis seperti apa yang Seng Toako miliki. Adakah orang bisa menyamar begitu mirip? Diserahkan segala kebijaksanaan itu kepada Goan Tian Hoat. Saudara Goan, ia berkata, kau yakin dia bukan Toakoku? Jai Kong Chu, berkata Goan Tian Hoat, kau masih kurang percaya. Didekatinya Kang Puching yang sudah mati kutu itu, dan Goan Tian Hoat berkata lagi, penyamarannya memang luar biasa. Keasliannya juga hebat. Tapi jatuh ke dalam tanganku jangan harap bisa membebaskan diri lagi. Dari dalam saku bajunya Goan Tian Hoat mengeluarkan sesuatu, dioleskannya ke wajah Kang Puching, ia harus membuka kedok penyamaran orang itu. Sepasang matu Kang Puching memancarkan api kebencian yang menyala, jalan darahnya sudah tertotok, ia tidak berdaya, terdengar suara gemerutuk giginya, menandakan betapa gemasnya orang ini. Tangan Goan Tian Hoat masih belum berhenti, mulutnya bergumam. Hampir saja kau berhasil mengelabui sepasang mataku. Tapi kecurigaanku sudah timbul di dalam kuburan tua itu. Dengan heran Kang Puching bertanya, itu waktu mengapa saudara Goan tidak mengatakan kepadaku? Dahulu belum ada bukti kuat yang bisa memaksanya bicara. Mana boleh sebarang menduga orang? Kang Puching memperhatikan, bagaimana Goan Tian Hoat mengoles wajah toakonya, tapi tidak terjadi perubahan apa. Eh, berteriak Goan Tian Hoat. Ilmu kimia baru. Tidak bisa dicuci dengan obatku. Ternyata kau sudah menyiapkan pada sebelumnya, ya, tidak berubahnya wajah Kang Puching adalah suatu bukti kalau lengcu panji hitam itu adalah jelmaan Kang Puching asli. Dan kalau sampai terjadi hal ini tidak mudah menyelesaikan perkara berikutnya. Saudara Goan, bagaimana bertanya Kang Han Qing? Jangan khawatir. Tidak ada sesuatu yang bisa lepas dari obatanku. Tunggulah sebentar lagi. Dia sudah menyangka akan adanya kejadian yang seperti ini, maka makeup itu dilapisi oleh semacam bahan kimia baru. Tunggulah beberapa saat, maka bahan kimia itu pun bisa meletak, tidak sulit dikorek. Saudara Goan yakin, kalau dia bukan Kang Puching toako? Nah, lihatlah, berteriak Goan Tian Hoat. Perlahan ia menarik kulit tipis yang seperti kulit salak, di perepelinya kulit itu, baru menggosok lagi. Kini terjadi perubahan, wajah Kang Puching itu pun lenyap, di sana terpeta sebuah wajah laki kurus. Nah, inilah manusia aslinya, berkata Goan Tian Hoat Girang. Kang Han Qing juga mengeluarkan napas lega, ia tidak perlu ragu kepada orang ini. Hei ia membentak, mengapa kau menyamar menjadi toako? Titik. Orang itu tidak menjawab. Hayo. Jawab pertanyaanku, bentak Kang Han Qing, dibawa kemana lagi toakoku? Jangan sombong, berkata orang itu dingin. Kemenangan belum tentu berada di pihakmu. Di mana kau simpan toakongcu bentak Goan Tian Hoat beraksi? Di markas. Di mana markas Ngo Hang Bun kau kira aku bisa memberitahu? Apa harus menggunakan kekerasan? Maka baru mau bicara? Hei hei hei, uk uk, tiba orang itu jatuh melosoh, mulutnya berbuih, napasnya terhenti. Hei Kang Han Qing berteriak kaget. Dengan tenang Goan Tian Hoat berkata, dia telah menelan racun yang sudah tersedia di dalam mulutnya. Bunuh diri. Bagaimana kita bisa mencari tahu markas mereka lagi? Jangan khawatir. Kita bisa menggunakan tanda ini, Goan Tian Hoat mengacungkan sebuah panji kecil, panji itu berwarna hitam, lambang dari orang yang sudah bunuh diri tadi. Dengan menggunakan kot tertentu, Jie Kong Chu menyamar sebagai lengcu panji hitam mengikuti gerakan mereka, mungkinkah tidak bisa sampai di markas Ngo Hang Bun. Dan mulai saat itu, jabatan Kang Han Qing bercabang tiga, di dalam keadaan biasa, dia adalah Kang Han Qing asli. Bila mana perlu, dengan kedok kulit pemberian Tong Jie Peng, hadir dan muncullah seorang pemuda misterius Li Xiaosan. Kalau menutup kerudung mukanya, lengcu panji hitam siap kemana saja. Kang Han Qing, Li Xiaosan, lengcu panji hitam menjadi tiga serangkai yang tidak bisa dipecahkan lagi. Di dalam keluarga Kang, karena adanya urusan pembunuhan Yen Xiaolan, Kang Han Qing melenyapkan diri, yang ada hanya Kang Puh Qing, maka Goan Tian Hoat mengubah wajah Kang Han Qing, sesudah tambah sana, tambah sini, hadirlah Kang Puh Qing lagi, dan hal ini tidak terlalu sulit, mengingat banyak persamaan di antara wajah kedua saudara itu. Kang Han Qing tidur di dalam kamar Sang Toa Ko, kini dia memegang peranan sebagai Kang Puh Qing. Peranan yang dipegang oleh Kang Han Qing semakin banyak, empat wajah berada di dalam tangannya, kini dia harus melakonkan jiwara Ghe Sang Toa Ko. Sesudah membereskan mayat lengcu panji hitam dari partai Go Han Bun, Goan Tian Hoat juga selesai memekap Kang Han Qing, dengan menyusut keringatnya, tokoh jadik ini berkata, Jai Kong Chu, sudah satu malam kau tidak istirahat. Tidurlah di kamar ini. Tidak lupa, setelah perangkat lengcu panji hitam disimpan pada peti kecil semula, Goan Tian Hoat mengundurkan diri. Kang Han Qing mulai merasakan kondisi badannya menurun, hal ini disebabkan oleh banyaknya tugas yang dipikul, satu malaman ia belum tidur, apalagi mengingat janji perang dengan Sam Kiong Chu, ia harus memelihara kekuatan, ilmu silat si topeng perunggu itu lihai, istirahat itu sangat perlu. Lompat ke atas tempat tidur, duduk bersilah mengatur peredaran jalan darahnya. Kang Han Qing selesai membulatkan 36 kali perputaran jalan darah. Ia membuka mata sesudah matahari tergantung di tengah-tengah. Turun dari tempat pembaringan dan membuka pintu, di sana pelayan perempuan Xiao Leng sudah menunggu di depan, melihat munculnya majikan itu, cepat-cepat Xiao Leng memberi hormat. Toa Kong Chu baru bangun sapanya merdu. Chuan pengurus baru saja datang lagi. Kalau bukan sebutan Toa Kong Chu tadi, hampir Kang Han Qing melupakan peran apa yang sedang dipegang, ia menganggukan kepala tanda mengerti, membawakan logat sang Toa Ko, bertanya. Titik dua apa yang dikatakan oleh tuan pengurus? Goan Tian Hoat tentu hendak melapor sesuatu yang sangat penting. Tidak meninggalkan pesan, jawab Xiao Leng. Mengetahui kalau Toa Kong Chu masih tidurnya, dia tidak berani membangunkan. NGGG, Kang Han Qing tidak bertanya lagi. Cepat Xiao Leng membawakan air cuci muka. diletakannya di dekat jendela. Kang Han Qing. Membersihkan diri. Tidak lama, terdengar suara drap langkah kaki yang menuju ke arah itu, Goan Tian Hoat balik kembali. Apa Toa Kong Chu baru bangun bertanya Goan Tian Hoat? Toa Kong Chu sedang membersihkan diri jawab Xiao Leng keras. Goan Tian Hoat memasuki kamar, dan itu waktu Kang Han Qing sudah selesai, mereka mengambil tempat duduk untuk merundingkan sesuatu. Xiao Leng melayani segala kebutuhan mereka. Xiao Leng, panggil Goan Tian Hoat. Tolong beritahu kepada tukang masaku, makanan boleh dibawa ke tempat ini, banyak sekali yang hendak ku rundingkan dengan Toa Kong Chu. Kami hendak makan bersama. Baik, Xiao Leng mengundurkan diri. Sesudah bayangan Xiao Leng lenyap, mendekati telinga Kang Han Qing, Goan Tian Hoat berkata, asal-usulnya gadis ini masih diragukan. Saudara Goan curiga kepadanya bertanya Kang Han Qing. Menurut pemeriksaan, gadis ini masuk kerja sesudah Jie Kong Chu meninggalkan rumah. Calo perantara adalah Hun Chun Chai, tidak ada keterangan yang lebih jelas. Daftar alamat hanya tertulis kelahiran Kim Leng. Kukira, dia adalah Matung Ko Hang Bun. Tidak kusangka, di rumah ini masih ada Matung Ko Hang Bun, berkata Kang Han Qing menghela nafas. Matung Ko Hang Bun lebih daripada satu, berkata Goan Tian Hoat. Masih ada lagi? Siapakah mereka? Masih ada tiga atau empat orang yang kucurigakan, tapi tidak apa. Dengan adanya mereka, kukira lebih memudahkan menjalankan rencana kita. Lebih baik kasih sedikit gerakan kepada mereka, hal ini menguntungkan laporan palsu yang kita akan ciptakan. Dari dalam saku bajunya, Goan Tian Hoat mengeluarkan sebuah tabung kecil yang berisikan surat Go Hang Bun, diserahkan kepada Kang Han Qing dan berkata, Surat tugas dari Markas Go Hang Bun Cabang Kang Lam yang memberi perintah kepada Leng Cu Panji Hitam, diharuskan segera berangkat untuk membantu usaha Leng Cu Panji Hijau. Surat tugas dari Markas Go Hang Bun Cabang Kang Lam. Betul surat tugas dari Partai Go Hang Bun Cabang Kang Lam yang dibubui setempel tanda kilat dan segera. Bagaimana saudara Goan bisa mendapatkan surat ini? Kita sedang mengadu kepintaran, siapa gesit, itulah yang akan mendapat kemenangan. Sudah lama ku perhatikan gerak-gerik mereka, dan Care bagaimana mereka mengirim menerima info rahasia. Tidak ada sesuatu yang sulit, kalau betul kita memperhatikan dengan Care seksama. Kang Han Qing membuka surat yang terdapat di dalam tabung kecil itu, ia berkerut alis dan berkata, perintah ini harus segera dilaksanakan, aku sudah menerima tantangan Sam Kiong Chu mengadu silat Dian Chu Kie pada jam 3 malam ini. Bagaimana bisa memecah diri? Sepenerimanya surat perintah, sudah terpikir olahku tentang adanya kesulitan itu. Maka segera datang untuk merundingkan dengan Jie Kong Chu. Katakanlah, bagaimana rencana saudara Goan? Tanda tanya, Goan Tian Hoat membisiki sesuatu di pinggir. Kuping Kang Han Qing, diutarakan rencananya untuk menyelundup masuk ke dalam partai Ingko Hal Bun, tentu saja Kang Han Qing yang harus memegang peran sebagai Leng Chu Panji Hitam. Rencana dilaksanakan tanpa mengganggu jalannya pertandingan Dian Chu Kie. Tidak lama kemudian, pelayan Kang Puh Qing yang bernama Xiao Leng itu sudah kembali. Dan di saat itu, Goan Tian Hoat sudah selesai mengeluarkan isi rencananya. Mereka makan bersama, dilayani oleh Xiao Leng. Menyantap beberapa kali, sengaja Kang Puh Qing berkerut alis, ia memandang Goan Tian Hoat dan berkata, mengapa Jie Tei E belum kembali? Tentunya jatuh ke dalam tangan orang dari partai baru. Mereka memiliki banyak jago kuat. Ku harap saudara Goan bisa mengajak beberapa orang untuk mencarinya. Suara ini sengaja diucapkan dengan keras sehingga turut didengar oleh Xiao Leng. Betul saja Xiao Leng tertarik, tampak jelas dari sepasang matanya yang berkilat terang, perubahan. Cahaya sinar matu yang memperlihatkan rasa girang, tentu saja ia menarik perhatian, mengingat pentingnya berita baru itu. Goan Tian Hoat berkata, membawa orang sangat merepotkan, juga mudah menarik perhatian lawan. Lebih baik menunggu selesainya urusan Toa Kong Chu. Baiklah, peran Kang Hon Ching sebagai Toa Kong Chu berjalan sukses. Kalau ada laporan lain, segera beritahu. Bila Toa Kong Chu berangkat bertanya Goan Tian Hoat. Aku hendak segera berangkat, jawab Kang Hon Ching. Betul Kang Hon Ching membuat persiapan, dikatakan ia hendak berangkat menuju ke kota Tin Keng. Di dalam waktu yang sangat singkat, seluruh isi gedung keluarga Kang dapat mengetahui kepergiannya Toa Kong Chu mereka. Inilah angin berita asap yang dilepas oleh Goan Tian Hoat. Dan berita lain ialah keberangkatan pengurus gedung Goan Tian Hoat, cuan pengurus ini menyelidiki lenyapnya Jie Kong Chu. Jabatan cuan pengurus gedung dipegang oleh saudara seperguruan Goan Tian Hoat yang bernama Choyun Tai. Seringkali apa yang didesas-desuskan itu berlawanan dengan apa yang menjadi kenyataan. Kalau berita yang disebarkan di dalam gedung keluarga Kang menyatakan Toa Kong Chu menuju ke arah kota Tin Keng, kenyataan Toa Kong Chu itu menuju kembali ke arah rumah penginapan Seng Kie Kek Chiam. Berwujud sebagai tokoh silat misterius Li Xiao San dan Goan Tian Hoat yang diberitakan mencari jejak Jie Kong Chu yang hilang, kenyataan menuju ke arah kelenteng Ceng Lian Si Ye, membawakan rool lainnya. Peran apa yang dikerjakan oleh Goan Tian Hoat? Tanda tanya. Untuk sementara kita tangguhkan. Kita mengikuti perjalanan Kang Hon Ching dan pengalamannya selama bertemu dengan pemimpin Ngo Hang Bun Cabang Kang Lem Sem Kiong Chu. Bap 58. Yan Che U Kie adalah nama tempat dari suatu daerah indah di tepi sungai Tiang Keng. Terdiri dari batu cadas besar yang meneroboh sombak, dan sebagian berada di sungai Tiang Keng, di tempat itulah dibangun sebuah gardu pemandangan, dari sana melihat ke bawah, seolah berada di awan yang tersembuh lombak. Geburan air munkrat, suara gemuruh dari surut pasangnya sungai Tiang Keng membawa panorama yang lain daripada yang lain. Suatu tempat pemandangan istimewa. Rembulan tergantung di tengah awan yang berjalan, Menyinari di sekitar Yan Che U Kie. Di pinggir bangunan gardu itu tampak bayangan seorang gadis, tubuhnya langsing, menarik, berpakaian warna hijau gemulai, sayang ia menutup wajahnya dengan sebuah topeng menyeramkan yang terbuat dari bahan perunggu. Inilah Sam Kiong Chu. Di luar gardu pemandangan, berdiri dua gadis pelayan, juga mengenakan pakaian warna hijau, mereka adalah dayang Sam Kiong Chu. Kehadiran Lee Siaw San yang diharapkan oleh mereka. Bayangan orang yang mereka harapkan itu tidak terlalu lama, membarungi suara pekikan panjang, Lee Siaw San sudah berada di depan Sam Kiong Chu. Si topeng perunggu Sam Kiong Chu mengeluarkan suara dengusan hidung, baru datang. Ha, ha, Lee Siaw San tertawa, Sam Kiong Chu datang lebih pagi dariku. Maafkan aku yang datang terlambat. Belum terlambat, berkata Sam Kiong Chu dingin. Masih ada waktu setengah jam dari apa yang sudah ditetapkan. Hampir saja aku tidak bisa membebaskan diri. Tanda seru. Mengapa bertanya Sam Kiong Chu pura-pura? Heran. Mengapa Sam Kiong Chu menyuruh dua anak buah mengintil di belakangku? Hati Sam Kiong Chu tercekat. Bagaimana musuh ini tahu kalau dia mengutus dua pelayannya membuat pengawasan di rumah penginapan Seng Kie Kek Cilam? Sedangkan dua pelayan itu sudah menyamar menjadi dua tamu biasa? Betul pemuda hebat. Oh, itu yang kau maksudkan, katanya. Mereka hanya mendapat tugas untuk membunuh dirimu, kalau kau tidak berani mendatangi tempat ini. Luar biasa. Langkah Sam Kiong Chu selalu sudah diperhitungkan secara sempurna. Tiba Sam Kiong Chu merasakan sesuatu yang aneh, sesudah Lee Siaw San bisa hadir di tempat ini, dengan alasan kedua dayangnya itu tidak kembali. Hei, dia berteriak. Kau apakan kedua dayangku itu? Sudah ku suruh mereka istirahat, jawab Lee Siaw San terlalu letih membuat penjagaan yang seperti itu. Sam Kiong Chu masih kurang yakin kepada keterangan lawannya, mengingat kalau kedua dayang perempuannya itu memiliki ilmu kepandayan yang cukup tinggi, tapi inilah kenyataan, mau tidak mau ia harus percaya. Kedua dayang tidak sanggup menghadapi Lee Siaw San Sam Kiong Chu, panggil si pemuda. Kau membutuhkan sesuatu, maka menugaskan aku datang ke tempat ini, apakah kebutuhanmu itu? Huh? Mengapa kau tidak membawa pedang? Mengapa harus membawa pedang? Apakah kau bertanding tanpa senjata? Senjata adalah benda yang berupa malapetaka. Membawa senjata berarti menyelubungkan diri sendiri kepada maut. Aku enggan kepada maut, maka aku tidak membawa senjata. Manusia congkak, apakah sudah lupa kepada tantanganku? Belum pernah aku melupakan janji orang, apalagi janji seorang wanita. Bagus, Sam Kiong Chu mengeluarkan pedang, seret. Ia menghadapi Lee Siaw San manakala melihat lawan itu masih berdiri tenang di tempatnya, kemarahannya berlimpah-limpah kembali. Awas, ia meneriaki seorang pelayannya. Beri pinjam pedangmu itu. Dayang perempuan Sam Kiong Chu yang bernama Awan itu mempunyai gerakan yang gesit dan cekatan, seiring dengan perintah majikannya, ia sudah mengeluarkan pedang dan berdiri di depan Lee Siaw San. Silahkan kau menggunakan pedang ini, berkata Awan dengan suaranya yang merdu. Teri hingga. Dayang ini membalikan pedang, gerakannya tidak kalah dengan jago kelas 1. Lee Siaw San menerima pemberian pedang Awan, juga dengan demonstrasi istimewa, kini dia harus berhati kalau musuh mengeroyok dirinya, tidak mungkin bisa mengalahkan mereka. Si topeng perunggu Sam Kiong Chu berkata dengan suara penuh wibawa. Awan, mundur. Bersama bulan, kalian hanya boleh nonton dari tempat yang jauh, dilarang membantu diriku, mengerti? Mengerti, jawab serta merta Awan dan Bulan. Dengan adanya janji ini, Lee Siaw San bisa melegakan hatinya. Ia telah menyaksikan ilmu kepandayan Awan, juga pernah bentrok dengan dua pelayan Sam Kiong Chu lainnya, mereka itu tidak boleh dibuat gegabah. Tanpa adanya bantuan mereka, ia masih mampu mengalahkan Sam Kiong Chu. Sam Kiong Chu sudah berada di depan Lee Siaw San apakah sudah siap? Ia bertanya penuh emosi pertandingan. Silahkan, Sam Kiong Chu boleh mulai, berkata Lee Siaw San tersebut. Tera-a-aan. Saking cepatnya serangan Sam Kiong Chu, begitu sebatnya pula tangkisan Lee Siaw San, bayangan kedua pedang itu tidak terlihat, hanya terdengar. Suara benturan senjata, suatu bukti kalau kelas sudah dimulai. Terang, terang. Dua kali lagi suara benturan pedang, betul-betul Lee Siaw San memuji kekuatan Sam Kiong Chu. Kini ia menghadapi lawan berat. Kemarin malam Lee Siaw San pernah menjajal kepandayan manusia bertopeng ini, dan ia bisa merasakan latihan tenaga dalamnya yang luar biasa, mengingat dirinya juga pernah menguasai kekuatan sempurna, ia tidak gentar kepada kekuatan Sam Kiong Chu yang terang masih mendapat turutan di bawahnya, karena itulah ia membentur setiap serangan yang datang. Ilmu pedang Sam Kiong Chu yang hebat belum terhenti, kini mendapat serangan pedang yang bertubi, tercekatlah hati pemuda kita, ilmu pedang itu agak sulit dilawan. Pantas saja dia-diajak bertanding ilmu pedang. Bagai hujan bayangan pedang, Sam Kiong Chu mempergencar serangannya, inisiatif yang sangat agresif. Lee Siaw San menangkis dengan hasil jitu dan tepat. Betapa gencar serangan lawan, secepat itu pula ditangkisnya dengan baik. Walau beberapa kali hampir menemukan cedera. Hanya di dalam beberapa kali kedipan mata, Sam Kiong Chu sudah menyerang sehingga empat kali. Di antaranya lima tusukan pedang hampir menempel di tubuh lawan. Lima puluh jurus kemudian Lee Siaw San mengganti taktik. Dari sikap yang bertahan, ia mengubah posisi, keras dilawannya dengan kekerasan pula, penyerangan ditangkis oleh penyerangan juga. Maka denting pedang bersusulan, gemeriu menambuh suasana Yen Chu Kie. Bagi siapa yang kurang awas, maut selalu mengintip dari tempat yang dekat. Pedang Lee Siaw San terangkat, gilirannya yang menyerang. Sam Kiong Chu juga menyerang. Tiba sejalur angin meresap tulang pundak Lee Siaw San dan di saat itu pedang Sam Kiong Chu menjulur, arah tujuan tenggorokan. Lee Siaw San terbokong orang, ia tidak kuat menambah kecepatan gerak, karena mengetahui tidak bisa mengelakkan tusukan pedang, ia memeramkan mata. Secepat itu pedang Sam Kiong Chu menukik cepat. Lee Siaw San menjatuhkan pedangnya dan siap menerima kematian. Secepat-cepatnya gerakan Sam Kiong Chu, kekuasaan berada di dalam benak pikirannya, secepat itu pula ia menarik pulang serangan, mempelototkan matu dan membentak. Hei, apaan nih? Hendak bunuh diri fiat tanganku? Dengan mudah kau bisa menangkis serangan tadi, mengapa melempar pedang, memeramkan mata? Lee Siaw San membuka mata, dengan marah berteriak. Berpura apa lagi, kau menyuruh orang membokong, bukankah segaris dengan apa yang kalian rencanakan? Hawa dingin yang menyerang pundak Lee Siaw San meresap terus, sebelah tangannya sudah tidak bisa digunakan. Siapa yang membokong dirimu bentak Sam Kiong Chu? Siapa yang tahu? Tentu salah satu dari orangmu. Sam Kiong Chu memandang ke arah awan dan bulan, kedua pelayan itu tidak akan berani melanggar perintah, sudah dipesan tidak boleh membantu, tentu tidak turun tangan, apalagi belum ada tanda kalau ia berada di bawah angin. Siapa pula yang berani mengacau jalan pertandingan? Sam Kiong Chu memandang ke arah sebuah batu besar, memperhatikannya beberapa waktu dan membentak, siapa yang berada di tempat itu. Jarak batu itu dengan arna pertandingan adalah tempat yang patut dicurigai. Dua bayangan mumbul ke atas, betul saja mereka menyembunyikan diri di balik batu, tentu kedua orang ini yang mengacau tadi. Li Xiao San turut menoleh, seorang yang baru muncul itu tidak asing lagi. Kue E Ho Hoat dari Partai Ngkau Hangbun. Membarengi dan merendengi munculnya Kue E Ho Hoat adalah seorang Hwesyo berjubah kuning. Mereka menghampiri Sam Kiong Chu dan memberi hormat. Menatap wajah Hwesyo baju kuning itu, Sam Kiong Chu bertanya, bila Tai Su berada di tempat ini? Tanda tanya. Pun Cheng datang atas perintah Tai Kiong Chu, dengan tugas membantu usaha Sam Kiong Chu. Tai Su yang menyerang dirinya bertanya lagi Sam Kiong Chu. Bocah ini terlalu kurang ajar, masakan berani melawan Sam Kiong Chu. Karena itulah, Pun Cheng telah memberi hadiah jari inti es. Jari inti es berteriak Sam Kiong Chu kaget. Menurut keterangan Tai Kiong Chu, ilmu jari inti es yang Tai Su miliki adalah ilmu yang merajai malaikat tel maut. Tidak bisa ditolong lagi. Tepat. Tidak bisa ditolong lagi. Di dalam waktu, 6 jam orang yang terkena serangan jari inti es segera membengkak, pemuluh darah pecah dan meledak. Apa Tai Su tidak mempunyai obat penawar racun itu bertanya Sam Kiong Chu. Hanya obat Inhek Itiang Tan yang bisa menawarinya, berkata Hwasyo Jubah Kuning. Suara Sam Kiong Chu tercetus dari balik topeng perunggunya, tolong Tai Su berikan obat Inhek Itiang Tan itu. Hwasyo Jubah Kuning kemekmek ragu sebentar dan kurang yakin akan mendapat permintaan yang seperti itu, ia berkata. Menurut keterangan Kwee Ho Hoat, bocah ini adalah biang kekacauan, perintang jalan parta Ingko Hangbun. Mengapa Sam Kiong Chu mau membela dirinya? Aku yang mengadakan tantangan satu lawan satu. Tanpa bantuan siapapun juga. Kera, Tai Su yang membantu secara diam itu telah melanggar peraturan. Tentu saja wajib mengorbankan sebuti robot Inhek Itiang Tan. Ha, ha, Hwasyo Jubah Kuning tertawa. Si bocah menganut politik yang tidak sama dengan aliran kita, mengapa harus menggunakan tata aturan? Sembelih saja, beres. Siapa suruh dia tidak mau menjadi parta Ingko Hangbun? Kwee Ho Hoat turut menggunakan kesempatan dan angin baik itu, katanya. Betul, Sam Kiong Chu, ada baiknya kau menerima saran Hian Keng Tai Su. Membasmi musuh harus ke akarnya. Hari ini tidak berani mengadakan penyembelian, tidak mudah menaklukannya di kemudian hari. Tanda petik. Cukup. Sam Kiong Chu, Hian Keng Tai Su adalah Ho Hoat kelas 1 kita menurut hemat hamba. Tanda petik. Aku tahu. Hian Keng Tai Su adalah Ho Hoat kelas 1. Perintah Tai Kiong Chu tentunya menambah tenaga kekuatanku, bukan? Diutus. Untuk memperlancar usaha, bukan untuk mengacau. Setiap orang yang berada di tempat ini wajib mendengar perintahku. Kemudian, menoleh dan memandang Ho 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 Jubah Hijau itu, baru Sam Kiong Yu bertanya. Bagaimana perintah Tai Kiong Chu? Tentunya membantu usahaku, bukan? Tunduk di bawah markas cabang Keng Lem, bukan? Begitulah perintah Tai Kiong Chu, jawab Ho 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 Jubah Kuning. Nah, boleh serahkan obat penawar racun jari inti es itu. Secara apa boleh buat, karena adanya pesan Tai Kiong Chu yang menugaskan dia membantu Sam Kiong Chu dan mendengar di bawah perintahnya, Ho Shio Jubah Kuning Hian Keng menyerahkan obat penawar racun jari inti es Sam Kiong Chu berkata, Nah, silahkan kedua Ho Hoat menunggu perintah berikutnya di markas saja. Itulah care pengusiran halus. Kwe Ho Hoat dan Hian Keng memberi hormat. Mereka meninggalkan Hian Chu Kie. Menunggu sampai kedua pengacau urusannya itu lenyap dari pemandangan, Sam Kiong Chu menghampiri Li Siaw San, Si pemuda sedang menekunkan peredaran jalan darahnya, Ia melawan hawa dingin yang meresap tulang, Itulah racun jari inti es dengan suara sabar. Sam Kiong Chu berkata, Nah, inilah obat penawar racun. Makanlah. Li Siaw San membuka mata, Mendongak dan berkata dengan suara ketus, Terima kasih. Dia menolak pemberian obat penawar racun itu. Hanya tangan yang kaku kesemutan, Dan hal ini tidak mengganggu perjalanan, Ia berjalan pergi. Sam Kiong Chu mematung di tempat, Tertegun sebentar, Dan tiba saja ia berteriak memanggil pemuda kepala batu, Hei, tunggu dulu. Li Siaw San menghentikan ayunan langkah kakinya, Menoleh ke belakang, berbalik dan bertanya, Apalagi yang Sam Kiong Chu hendak janjikan? Dari selubung topeng perunggunya, Sam Kiong Chu memperlihatkan sepasang sinar metosimpatik, Dengan penuh rasa khawatir dan perlahan ia berkata, Kau sudah kena racun jari inti es Sian Keng Tai Su, Tanpa obat penawar racunnya, Kau tidak bisa. Terima kasih atas perhatian Sam Kiong Chu. Tapi legakanlah hatimu. Aku tidak akan mati hanya terkena racun yang semacam ini. Aku bukan memperhatikan kematian atau bukan kematianmu, Berkata Sam Kiong Chu. Ia juga naik darah atas kebandelan si pemuda. Tantangan adu ilmu pedang adalah atas saranku, Dengan janji tanpa meminta bantuan orang lain. Secara diluar sepengetahuanku, Hian Keng Tai Su telah membokong, Inilah kekalahanku. Dan untuk menebus dosa ini, Aku wajib memberi obat. Sesudah kau sembuh, Aku masih hendak meneruskan pertandingan, Kalau sampai terjadi kau mati pada itu waktu, Jangan kira aku mau berkabung, Tau. Tentu. Aku memang tidak membutuhkan berkabungnya Sam Kiong Chu. Tentang lanjutan adu pedang, Setiap waktu bisa ku terima, Berkata Li Xiao San Angkuh. Tanpa menunggu reaksi si topeng perunggu, Si pemuda melejitkan kaki, Menghilang di malam gelap. Sam Kiong Chu menjerit, Ia menutup muka dan menangis di tempat itu. Bab 59. Gambar di depan kita adalah Kampung Liki Hung, Tempat Datuk Utara Likong Tai bersemayam. Menyusuri perumahan di kampung ini Dan kita mengintip ke salah satu bangunan termegah, Itulah rumah keluar gali. Likong Tai terbaring di sebuah tempat tidur, Ia mengenakan pakaian warna biru, Wajahnya pucat pasi, Napasnya sering ngadat kuda. Inilah akibat dari keracunan. Sungguh kesehan, Sebagai salah satu dari empat datuk persilatan yang ternama, Keadaan Likong Tai ini sangat mengenaskan. Makan dan tidur harus di bawah perawatan orang. Seorang perempuan cantik yang masih muda mengurut Likong Tai, Perempuan ini adalah istri muda Seng Datuk, Namanya Sim Niu. Sedari Likong Tai diterima pulang dari tangan orang parta Ingko Halbun, Keadaannya seperti ini. Tiga bulan tanpa perubahan. Li Wilyeneng tidak berdaya sama sekali, Ia belum berhasil, Bagaimana harus menghadapi orang dari golongan perintah maut itu. Sejak peristiwa Pek Yun Kuan, Hatinya was tidak keruan. Musuh sudah menerima kembali ayahnya yang palsu dan menyerahkan kembali ayahnya yang asli, Dengan tuntutan balik. Tunduk dan patuh kepada partai. Li Wilyeneng tidak segera menerima tuntutan tadi. Tidak lupa, Mereka juga menyertai dengan hadiah obatnya. Obat bukan sembelarang obat, Khusus digunakan kalau penyakitnya Likong Tai memberat, Setiap 10 hari pasti terjadi sekali, Dan pemberian obat mereka hanya 9 butir, Berarti hanya bisa menyambung 90 hari jiwa Seng Datuk Utara. Itulah batas hari terakhir, Kalau Li Wilyeneng belum mau menyerah berarti kehilangan jiwa ayahnya. Sebelum obat itu habis, Li Wilyeneng diharuskan menerima saran mereka, Tunduk dan takluk di bawah kekuasaan Gohambun. Waktu yang ditetapkan itu hanya tinggal 10 hari lagi. Li Wilyeneng masih gelisah, Ia belum mengemukakan kesulitan kepada Seng Ayah. Li Wilyeneng berusaha mencari jejak Tianhang Totiang, Dengan maksud meminta bantuannya. Tidak berhasil. Selama ini, Tianhang Totiang tidak berhasil ditemukan. Li Wilyeneng mencari burunya, Juga nihil. Entah bagaimana, Si pendekar kipas wasiaturut lenyap. Hidup Li Wilyeneng seperti disiksa. Kerjanya hanya bisa menjenguk Seng Ayah yang kian lama kian melemah itu. Hari ini tidak terkecuali, Ia memasuki kamar Seng Ayah untuk melihat perubahan situasi. Cepat si ibu tirisim Nyo bangun dari pembaringan, Menyambut Li Wilyeneng dan berkata, Kongcu, silahkan duduk. Li Wilyeneng memandang Seng Ayah dengan air matu dikelopak, Untuk menolong Li Kong Cai memang tidak terlalu sulit, Asal saja ia bersedia membuat surat pernyataan, Takluk dan tunduk di bawah kekuasaan Gohengbun, Obat penawar racun luar biasa itu segera diangsurkan datang. Titik tolaknya berpangkal kepada Li Kong Cai, Li Wilyeneng lebih kenal kepada sifat kepribadian. Ayahnya, tidak mungkin ayah itu mau tunduk kepada kejahatan, Pasti Seng Ayah memarahinya, Atau besar kemungkinan mengusir dan tidak mengaku anak lagi. Kecuali menyerah dan meminta obat penawar racun apapula yang bisa dilakukan olehnya. Kian lama, keadaan ayah itu kian memberat, Betapa pedih hati seorang anak, Kalau menyaksikan ayahnya yang tercinta menderita seperti itu. Beberapa kali Li Wilyeneng hendak memberi tahu duduknya perkara. Beberapa kali pula dibatalkan niatnya itu, Kalau sampai terjadi Seng Ayah Gusar, Mungkin bisa mati langsung. Karena itu, Li Wilyeneng belum pernah mengutarakan perasaannya di depan ayah itu. Lagi nafas Li Kongtai sengal, Cepat-cepat si bini muda Sim Nimar membantu dengan urutannya. Kongcu, teriaknya kolokan. Duduklah di sebelah ayahmu sini. Jangan berdiri seperti itu. Kakinmu akan letih karena itu. Li Wilyeneng menghampiri ayahnya, Dengan suara smir bertanya, Bagaimana keadaanmu, ayah? Uh, aduh, datuk utara Li Kongtai sudah lenyap kegagahannya. Krisis penyakitnya kambuh lagi, Sim Nimar menalangi menjawab. Soal itu sudah dimaklumi oleh Li Wilyeneng, Setiap 10 hari sekali, Keadaan Seng Ayah memang meningkat krisis. Li Kongtai memandang putra dan bini mudanya, Ia berkata gelagap-gelugup, Simnio, tolong, kau ambilkan obat yang terakhir itu. Obat yang terakhir itu sangat menusuk Li Wilyeneng. Seperti baru ingat, atau sengaja diingatkan di depan Li Wilyeneng, Si bini muda Simnima berlari gotoh, Membawakan obat penawar racun aneh suaminya. Li Kongtai menelan obat tersebut. Di dalam sekejap mata, Perasaannya agak lega, Napasnya tidak sengah lagi. Ia memeramkan mata, Memulihkan tenaga. Ayah! Li Wilyeneng memanggil perlahan. Datuk utara Li Kongtai membuka mata. Ayah, Li Wilyeneng ragu. Ayah, ada. Sesuatu yang ku sembunyikan, Akhirnya ia toh. Bercetus juga hati yang terpendam kusut itu. Banyak sekali yang tidak ku ceritakan. Li Kongtai memandang beberapa saat. Aku, aku, tahu, Ia berkata susah. Bibimu telah menceritakan segalanya. Yang diartikan bibi oleh Li Kongtai adalah Bini mudanya yang bernama Simnyu. Ayah! Tanda petik. Penyakit yang ku derita, Adalah racun dari. Gohal Bun, Berkata Li Kongtai. Ketahuilah, Nasib berada di tangan Tuhan. Tapi, Pelaksanaannya tetap di tangan kita. Aku, Telah, Mendapat gelar Datuk Utara, Yah, Datuk Utara Li Kongtai. Akaha, Apa artinya nama kosong itu? Kecuali, Datuk Selatan Kang Sengfung, Adalah orang menilai baik kepada ketiga Datuk lainnya. Huh! Koma mereka menyebut Datuk karena segan kepada ilmu silatku tapi. Maksud tayah Li Wieneng tidak mengerti dari kata ayahnya itu. Loh ya, Simni mau turut bicara. Kau baru mendingan, Jangan banyak bicara. Tidak apa, Berkata Li Kongtai. Mereka menempatkan kedudukanku di bawah Kang Sengfung, Mereka menganggap diriku sebagai Tokoh setengah sesat. Huh! Tanda petik. Hati Li Wieneng tercekat. Pikirnya, Ayah dihinggapi penyakit terlalu lama, Sehingga pendiriannya pun agak berubah. Bini muda Simni mau turut bicara, Loh ya, Mengapa takut dikatakan setengah sesat? Peduli apa dengan obrolan mereka? Kau mana tahu? Terima kasih. Bearti. byu na yasin. Terima kasih.